Selamat datang di Persami, perkemahan selasa misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi, Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Terima kasih. Hampir aja pecah tuh Perang Dunia Ketiga. Udah gitu, orang tua aku ngejar-ngejar tuh. Skripsi kapan kelar, kapan lulus. Jadi ya malam itu, aku memilih Merapi. Tempat favoritku buat menenangkan diri. Trek Merapi udah gak asing bagiku. Mau jalan malam pun, aku udah biasa. Malam itu langitnya bersih, gak ada owan. Bintang-bintang keliatan jelas banget dan bulan itu terang banget. Ngebantu penerangan selain senter yang ku pegang. Tapi belum jauh, tiba-tiba hawanya berubah. Jadi mendadak dingin, kabut juga pelan-pelan turun. Ya aku gak pikiran macam-macam. Emang udah biasa Merapi kayak gitu. Aku terus jalan, aku terus naik. Tapi ada yang aneh. Aku tuh ngeliat, ada warung. Padahal, sekitar dua minggu yang lalu, terakhir aku naik, belum ada tuh warung. Dan lagi-lagi aku mencoba untuk gak pikiran macam-macam. Karena penasaran, ya haus juga, aku masuk ke warung itu. Monggo mas, mau pesen apa? Wow, aku disambut seorang perempuan, cantik, seumuran denganku mungkin. Rambutnya tergerai, panjang, pakai kebaya, dan senyumnya itu loh. Mempesongah. Dan aku pun ngajakin kenalan, namanya Siti. Setelah itu baru aku pesen kopi, dan coba untuk ngobrol sama dia. Mulai, jurus keluar. Kalimat-kalimat gombal, keluar semua. Dan ternyata, disambut baik oleh Siti, yang cuma bisa senyum-senyum manis. Kopiku udah mau habis. Aku tanya sama Siti, gimana bisa seorang gadis cantik jaga warung di tengah jalur pendakian Merapi, di hutan, sendirian pula. Dia gak jawab, tapi justru malah komen, Alah, Masa loh, masa kayak aku gini dibilang cantik loh, teman-teman mas aja, banyak yang lebih cantik daripada aku. Siti, teman-temanku itu emang, banyak yang cantik, tapi kamu beda, kamu gak sekedar cantik, kamu tuh cantik banget. Gitu gombalanku. Tapi setelah kata-kata itu, Siti tiba-tiba terdiam, rawat mukanya jadi dingin, yang lalu berdiri, jalan masuk ke ruangan sebelah yang hanya dipisahkan oleh kelambu. Wow, ini awkward. Aku salah ngomong apa ya? Aku pun menghabiskan kopiku dan bergegas ingin membayar. Siti? Siti? Wis dulu ini aku harus membayar. Siti? Aku panggil dia berkali-kali, tapi gak ada sahutan. Ya sudah, aku taruh uang 10 ribuan di meja. Tiba-tiba Siti menyahut dari balik kelambu. Mas, aku beneran cantik kan yuk? Ehh, i-i-iya, cantik. Kelambu tersingkap, dan bukan Siti yang ada di hadapanku. Tapi seorang nenek yang memakai jubah serba hitam, mengenggam tongkat panjang dan berambut warna abu-abu muda. Mukanya keriput, hijau, dan ada banyak bekas luka di wajahnya. Ya, ya Tuhan matanya. Merah menyala, menyorot tajam ke arahku. Aku sampai jatuh saking kagetnya. Jantungku berdetak berkali lipat lebih kencang dari biasanya. Kakiku gak bisa digerakin, kaku. Tapi begitu aku bisa menggerakkan kakiku, aku langsung lari kencang menjauhi warung terkutukku. Turun ke arah pos satu. Dan di sana, aku menceritakan pengalaman paling aneh dalam hidupku. Mak Lampir Salah satu sosok paling terkenal dalam mitologi Nusantara. Ceritanya diangkat jadi drama radio, film Indonesia tahun 80-an, dan meraih puncak kepopulerannya di sinetron Indonesia. Misteri Gunung Merapi. Yang pertama kali ditayangkan 22 Januari 1999. Sosok Mak Lampir di sinetron Misteri Gunung Merapi diperankan oleh Farida Pasha. Yang berkat penampilannya, kita bisa punya gambaran seperti apa sosok Mak Lampir dan cara tertawanya yang khas. Tapi kamu tahu gak? Kalau sebenarnya Mak Lampir itu legenda yang berasal dari Sumatera Barat. Kisahnya berawal dari kerajaan kuno yang bernama Champa. Kerajaan Champa dulu pernah berkuasa di Vietnam Tengah hingga Selatan. Menariknya, para bangsawan negeri Champa juga ada yang hidup secara turun-temurun di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Mereka menyulap Bukit Tinggi menjadi pusat perekonomian kerajaan. Kesejahteraan warga meningkat, dan wilayahnya juga makin padat oleh penduduk. Bukit Tinggi menjelma menjadi peradaban baru yang sekaligus menyihir para pendatang lewat bentangan alamnya yang amat sangat indah. Tapi, negeri Champa tidak hanya memiliki keindahan itu. Mereka juga punya putri bangsawan yang cantik jelita, bernama Siti Maimunah. Kecantikan Maimunah amat tersohor di bumi Minangkabau. Saat dewasa, ada banyak pihak yang ingin meminangnya. Namun Maimunah menolak. Sebab hatinya hanya tertuju untuk seorang bangsawan yang bernama Datuk Panglima Kumbang. Konon, Datuk Panglima Kumbang adalah salah satu dari tujuh manusia harimau Champa. Ia diandalkan oleh kerajaan dalam misi pertempuran di banyak tempat. Pucuk di cinta ulang pun tiba. Ternyata, Datuk Panglima Kumbang juga diam-diam menaruh hati pada Maimunah. Sayangnya, kisah cinta keduanya kandas. Maimunah tidak mendapat restu dari kedua orang tua Panglima Kumbang. Ia sakit hati dan merasa amat malu. Saking patah hatinya, ia memutuskan untuk pergi bertapa ke Gunung Marapi yang terletak di pedalaman sebelah Tenggara Bukit Tinggi. Nenek Serintil Begitu nama seorang maha guru yang menguasai aliran ilmu anggrek jiwa dan sudah sejak lama menghuni lereng Gunung Marapi. Maimunah bertemu Nenek Serintil dalam kondisi patah hati. Nenek Serintil luluh. Ia lalu mengangkat Maimunah sebagai muridnya. Bulan berlalu, tahun pun berjalan. Tidak terasa, Maimunah tumbuh menjadi murid yang terampil. Tak butuh waktu lama baginya untuk menguasai ilmu warisan Nenek Serintil. Maimunah berubah dari putri kerajaan yang polos menjadi perempuan dewasa yang sakti mandraguna. Kini dia menyandang julukan baru. Lampir. Sepotong nama yang membuat semua warga lereng Marapi ketakutan. Teror merebak hingga ke kerajaan Champa. Situasi yang awalnya seperti gosip berubah menjadi potensi ancaman. Militer kerajaan akhirnya dikerahkan untuk menangkap sosok Lampir. Sebab Lampir dianggap sebagai tukang teror. Dan meski Maimunah sudah menjelaskan bahwa kabar itu bohong belaka, pihak kerajaan Champa tidak percaya. Pertempuran hebat pun terjadi di lereng Marapi. Antara pendekar dari kerajaan Champa melawan Maimunah dan pasukannya. Tentu Maimunah tidak bisa dikalahkan. Ia terlampau sakti. Tapi ironis, dalam pertempuran itu ia justru membunuh seseorang yang pernah dicintai, yaitu Datuk Panglima Kumbang. Maimunah hampir tak percaya. Orang yang ia cintai telah tiada. Patah hatinya berkali-kali lipat lebih besar ketimbang kegagalan hubungannya di masa lalu. Maimunah putus asa. Ia melakukan tindakan yang mengubah takdir hidupnya. Ada satu ilmu yang nenek Serintil wariskan kepada Maimunah sebelum Sangguru meninggal. Ilmu membangkitkan orang mati. Maimunah sadar akan konsekuensinya. Paras cantiknya akan berubah menjadi buruk rupa dan tak lagi mudah. Di tengah kebimbangan itu, Maimunah akhirnya memilih cinta. Langit Gunung Marapi berubah menjadi gelap. Angin berhembus kencang. Warga mengira akan hujan. Tapi sesungguhnya situasi itu muncul karena Maimunah sedang menjalankan ritualnya. Saat langit kembali cerah, Datuk Panglima Kumbang lahir ke dunia untuk kedua kalinya. Ia berubah menjadi nenek tua dengan wajah berkeriput, berwarna hijau tua seperti monster, penuh bekas luka dan rambut panjang yang seluruhnya berwarna abu-abu. Apakah Datuk kembali melabuhkan hatinya kepada Maimunah? Maimunah mengira cinta Datuk itu sejati. Nyatanya, Datuk hanya cinta pada Paras cantiknya. Ketika Datuk melihat Maimunah yang sudah buruk rupa, tanpa berkata sepatah katapun, ia pergi meninggalkan lereng Marapi untuk selama-lamanya. Maimunah sudah tidak memiliki energi untuk patah hati. Hatinya kini hanya dipenuhi amarah. Amarah kepada Datuk. Amarah kepada warga sekitar lereng yang hampir setiap hari mencaci Maimunah yang kini sudah buruk rupa. Maimunah akhirnya berubah menjadi sosok mak lampir sepenuhnya. Meneror siapapun yang mengoloknya. Mengganggu siapapun yang tidak punya rasa cinta yang sejati. Dan menjadi teror bagi orang-orang yang hanya menilai seseorang dari tampilan fisiknya. Saya Yantina dan rekan saya Riva pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!